Peneliti dari Jerman telah menemukan kecoa yang diawetkan dalam tempo waktu yang cukup lama. Diduga, kecoa ini berumur 100 juta tahun. Kecoa punah yang sudah hidup di waktu yang sama dengan dinosaurus tersebut telah ditemukan dengan kondisi terperangkap di batu amber. Menurut Peter Versansky dari Geological Institute di Bratislava, Slovakia, Fosil tersebut dinamakan manipulator modifika putis. Fosil tersebut ditemukan dalam sebuah tambang di Myanmar. Diketahui, fosil kecoa tersebut merupakan bagian dari jenis kecoa yang secara aktif berburu mangsa. Terkait dengan penemuan fosil tersebut, para peneliti fosil akan membantu dengan merekonstruksi sejarah hewan dan ekosistem fosil tersebut. Rata bijak pada kesempatan kali ini adalah lebih baik mencoba memperbaiki keadaan daripada menjelah keadaan yang ada.